Halo, co-friends. Di sini ada pertanyaan, berapakah volume tabung berikut? Untuk menjawab soal ini, kita kerjakan sama-sama yuk. Mungkin kita perhatikan pada gambar, 10 cm merupakan panjang jari-jari tabungnya, sedangkan 24 cm merupakan tinggi dari tabungnya. Selanjutnya, co-friends masih ingatkan, rumus dari volume tabung adalah P dikali R dikali R dikali dengan T. Kemudian, untuk mengetahui, P yang akan digunakan dapat kita lihat dari panjang jari-jarinya ya, co-friends. Jika panjang jari-jarinya habis dibagi dengan 7, P yang digunakan adalah 22 per 7. Jika tidak habis dibagi 7, yang digunakan adalah 3,14. Maka, karena panjang jari-jari di sini adalah 10 cm, P yang akan kita gunakan adalah 3,14 ya. Sehingga dapat kita tuliskan 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali dengan tingginya 24. Selanjutnya, co-friends masih ingatkan, apabila terdapat bilangan pecahan desimal atau bilangan yang berada tanda komanya, kemudian dikali dengan 10, maka tanda komanya bergeser satu angka ke kanan. Jadi, 3,14 apabila kita kalikan dengan 10, hasilnya 31,4. Kemudian kita kalikan dengan 10, komanya bergeser satu angka lagi ke kanan menjadi 314. Selanjutnya, 314 kita kalikan dengan 24, di mana 4 dikali 4 adalah 16, kita tulis 6, satunya kita simpan. Lalu, 1 dikali 4 adalah 4, ditambah 1 yaitu 5, 3 dikali 4 adalah 12, 4 dikali 2 adalah 8, 1 dikali 2 adalah 2, 3 dikali 2 adalah 6. Kemudian, apabila kita jumlahkan hasilnya, 7536. Jadi, dari sini dapat kita tuliskan ya, co-friends, volume tabungnya adalah 7536 cm3. Kita sudah selesai mengerjakan soalnya nih, mudah kan, co-friends, tetap semangat belajarnya ya.